Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Laga pertama dimulai dari pertandingan Bolivia vs Brazil Pertandingan menyerang langsung diperagakan oleh anak asuhan Tite guna mencuri gol cepat Alhasil Lucas Pacueta berhasil membuka keunggulan tim Samba pada menit ke-24 Pada menit ke-45 menjelang turun minum, Richarlison berhasil menggandakan keunggulan Brazil menjadi 2-0 Di babak kedua Brazil berhasil menambah 2 gol dan menyudahi perlawanan Bolivia dengan skor 4-0 Lewat lesakan gol Guimares dan gol kedua Richarlison Dengan hasil ini Brazil memantapkan posisi di puncak kelasmen dengan torehan poin 45 dari 17 laga yang dimainkan Di partai lain, Uruguay yang sudah memastikan tiket ke piala dunia harus bertandang kecili yang sedang terseok-seok Gol pembuka untuk Uruguay baru hadir di menit ke-79 lewat tendangan akrobatik Luis Suarez memanfaatkan asis Ronald Araujo Jelang laga usai, pada menit ke-90 Uruguay berhasil menggenapkan keunggulan menjadi 2-0 lewat Frederico Valfade Hasil ini membuat Uruguay berhasil mengunci posisi ketiga kelasmen Di partai lain, salah satu calon juara piala dunia ditahan imbang tuan rumah Ecuador dengan skor satu sama Kemelut di depan gawang Ecuador pada menit ke-24 berhasil dimanfaatkan oleh pemain Argentina Julian Alvarez menjadi gol dan merubah papan skor menjadi 1-0 untuk Argentina Namun handball pemain belakang Argentina harus dibayar mahal Bola rebound hasil kendangan penalti Ender Valencia berhasil ia sambar untuk menjadi gol Skor satu sama menyudahi laga ini Bermain dengan tensi tinggi sejak awal laga Skor baru berubah pada menit injuri time babak pertama lewat sepakan dari titik putih James Rodriguez Hasil 1-0 ini bertahan hingga ujung laga Dengan hasil ini Colombia menempati peringkat 6 kelasmen dan Venezuela harus puas menjadi juru kunci